Oke teman-teman, hari ini saya berada di Wonderek Wonderek ini adalah pusat belanja Tapi isinya barang second semua Nah, kita akan coba masuk ke dalam ya Nanti di sana, tokonya ada di sana itu, mallnya Ini berada di kota Sukuba Dan kita akan segera masuk ke dalam Dan melihat-lihat apa saja yang dijual di Wonderek Kota Sukuba, Jepang Nah, oke teman-teman, kita akan segera masuk ke Wonderek ini ya Untuk melihat apa saja barang yang dijual di dalam Nah, ini pintu masuk Wonderek ini ada di sini Eh, sorry, di sebelah sana ya Kemudian di ujung sana, di sebelah sana itu ada Lala Garden Ini sebenarnya mall juga Di sini ada banyak toko di sini, ada banyak sualayan di sini Dan di belakang itu ada panggung kecil Saya dua kali manggung di situ ya, di Lala Garden Dan ini adalah pemandangan di luar Wonderek Nah, di sini kendaraan cukup rame Dan banyak juga orang yang lalu-lalang naik sepeda ya Dan banyak juga sepeda terparker di sini Oke, kita akan segera masuk ke Wonderek Mari kita mulai masuk ke dalam Nah, di sini kalau kita punya password kita bisa pakai text free Oke, kita masuk ke dalam Kita masuk ke sini Nah, ini dalamnya Wonderek Di lantai 1 ini tempat menjual baju-baju Second ya Nah, ini semua baju-baju second teman-teman Tidak terlihat seperti baju second ya Tetapi terlihat seperti mall barang-barang baru Nah, ini adalah semua barang-barang second Oke, di sini ada baju-baju Seperti ini Ini harganya biasanya sekitar 500 yen, 1000 yen Ini mungkin kita bisa lihat ini 980 yen ya Kemudian di sini banyak Nah, celana juga Celana jeans Seperti ini ini harganya 600 yen 600 yen itu sekitar 70 ribu Ini ada yang 900 yen, 100 ribuan Tapi ini semua second ya Tapi modelnya macam-macam Kita bisa milih Oke, sup Kemudian di sini banyak Masih jeans juga Ada topi-topi, jaket Kemudian Ini juga sama Ada Baju-baju Nah, di sebelah belakang itu ada dompet, tas Ini adalah dompet Ada dompet, ada tas juga Ini kayaknya harganya lumayan juga Kayak 5 ribu Ini tas apa nih Oh, mahal 19 ribu Hampir 2 juta lebih Ini tas-tas Tas pinggang Ada banyak Saya sudah lama gak ke sini juga nih Barang-barangnya Ada banyak yang baru Kemudian ini tas-tas Berbagai jenis Kalau yang tahu Kalau yang tahu merek Sebenarnya disini bisa Nah ini ada Aneka sepatu Ini juga Ini beberapa sepatu Bagus ya Ini Timberland Wah, Timberland 2.900 Enggak mahal juga ini Soalnya kalau baru ini bisa Sekitar 2,5 juta ini 25 ribu Timberland 2.500 Boleh juga nih Beli ini Ini karanya berapa ya 2.900 itu Sekitar 300 ribu ya 400 ribu lah Ini juga Ini sama-sama ini Timberland juga Sama-sama Ini Timberland semua disini Harganya 2.900 Ini juga Timberland juga Menarik Banyak-banyak Banyak barang baru Berbilangan saya Sudah lama Enggak kesini Ini apa ini Sepatu kulit semua ya Kemudian ini Juga nih Sama Ada yang murah Ada yang mahal Nah disini Biasanya juga banyak Jaka jaket kulit Saya pernah beli Oh disini ya Oke Oh ini Ini jaket-jaket kulit ini Ini harganya 4.900 Sekitar 500 ribu Ini berapa nih Ini 5.900 Sekitar 700 ribu Kemudian Yang lain Jaket ini Seribuan Kalau jaket gini ya Ini 1.900 Ini Berapa tuh 10.000 Sejuta lebih Nah kalau nyoba Baju bisa disini Ya disini Oke Nah itu di belakang itu Tempat mereka Menyortir ini ya Banyak yang jual Barang second Kemudian disortir disitu Nah kita Ini lantai 1 Lantai 1 Kemudian Memang Baju Kemudian Sepatu Ini juga Sepatu Scarpa Ini kalau yang tahu Merk Kalau yang tahu Merk Ini barang Bagus Cuman kadang Saya gak ngerti Merk Jadi gak ngerti Yang Yang mana Yang memang Barang branded Tapi biasanya Kalau yang harga Yennya mahal Bekasnya mahal Itu sebenarnya Memang Barang branded Oke Ini juga Sepatu Saya keren Ini ada 1980 Oke Sama Kita akan Nah ini Bajuan anak Disini Nah kita akan Menuju ke Lantai 2 Lantai 1 Lantai 1 Lantai 1 Isinya Pakaian-pakaian Seperti ini Semua Ini juga Modelnya Bagus-bagus Orang Jepang Senang belanja Disini Masukun Barang-barang Sekarang Gak Gak ada masalah Juga Oke Nah Kita akan Menuju Ke Lantai 2 Lantai 2 Lantai 2 Ini agak Lantai 2 Ini isinya Barang-barang Kebutuhan Rumah Tangga Ada juga Tas-tas branded Ada disini Oke Kita akan Lihat Lantai 2 Saya malah Jalan ke Lantai 2 Saya bisa Langsung Lantai 3 Yang isinya Alat-alat Musik Elektronik Oke Ini Lantai 2 Nah ini Isinya Barang Rumah Tangga Ini ada Piring-piring Ya Segini Harganya 1200 Ini Menarik Juga Kalau Dibawa Pulang Ke Indonesia Buat Oke Ini Barang Pecah Belah Ya Mungkin Kalau Ibu-ibu Seneng Disini Kemudian Ada juga Barang-barang Oh ini Disini Ada Ini Ada Apa ini Kompor Kompor Second Nah ini Kompornya Bagus Ini Ada Sensornya Dia Kalau Nanti Kepanasan Ininya Mati Ini Merk Rine Sama Ya Harganya Murah Ini Kalau Di Mall Biasanya Harganya Bisa Sekitar Di Atas 15.000 Sekitar Satu Setengah Juta Lebih Hampir 2 Juta Ini Ada Yang 6.900 Murah Murah Ini Saya Pengen Beli Bawa Ke Indonesia Nah Ini Kompornya Ada Macem-macem Jenis Kompor Seperti Ini Oke Ini Semua Kompor Kompor Yang Ini Tidak Oke Ini Tas Ini Semua Hias Pernik Penik Lucu Lucu Juga Ini Kalau Yang Senang Penik Penik Bisa Beli Ini Baju Namanya Yokata Ini Baju Cewek Jepang Baju Santai Cewek Jepang Ini Versi Simpel Kimono Nah Disinilah Tas Branded Itu Terada Ini Ada Tas Tas Merk Max Jakob Kemudian Ini Apa Ini Yang Merah Bagus Ini Kemudian Ini Ada Ini Oh Ini Max Jakob Sumpah Mahal Ini 29.004 Juta Ini Second Padahal Kemudian Ini Juga Wah Ini Tas Keren Semua Ada Tas Hermes Juga Banyak Disini 10.000 Ini Coach 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 Berapa Harganya Coach Harganya 7.000 10.000 Ini Sales Ini Coach Juga Mungkin Ada Tas Cowok Tas Pinggang Oh Disini Banyak Tas Cowok Ini 12.000 Ini Coach Juga Sayang Saya Tidak Tau Merk Tas Tapi Menarik Juga Kalau Bili Ini Coach Juga New York Ini Harganya 12.000 Kecil Ini 12.000 Jutaan Lebih Itu 29.000 Ini Perada Milano Ini Dari Itali Empat Juta Warnanya Bagus Tapi Mahal Ini Perada Juga Mahal Semua Ini Coach Ini Boleh Murah Nggak Mahal Mahal 9.000 Kayaknya Pas Tua Boleh Juga Kalau Saya Beli Oke Kita Lihatlah Dulu Saya Sebenarnya Tidak Terkarik Dengan Tas Oke Ini Apa Ini Merk Prada Juga Mahal Ternyata Prada Itu Merk Mahal Ini Harganya 4.000 49.800 Hampir 6 juta Wah Second Padahal Ini Apanya 12.000 Oke Di antara Seng Ransu Ransu 88.000 Merk Apa Merk Tumi 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 Keliatannya Kuat Oke Terada Yang Menarik Yang menarik Buat saya Hanya Ini Code Harga 9.000 Eh Ini 9.000 Menarik Juga Bisa Buat Bawa Dokumen Dan Laptop Kalau Di Jepang Ini Tas Cowok Kalau Di Indonesia Tas Cewek Oke Ini Lantai Dua Isinya Seperti Ini Nah Kemudian Nanti Setelah Ini Kita Akan Masuk Ke Lantai Tiga Ini Perhiasan Ini Masa Yang Engerti Bilgari 74.000 Hampir 10.000.000 Itu Cincin Itu Ini Mas Mas Juga 34.000 Nah Ini Jamtangan Ini Jamtangan Murah Murah Merk Fosil Merk Anekleks Ini Dua Apa Lagi Merk Terima Terima Oke Kita Ke Atas Saja Kita Ke Barang Elektronik Nah Kita Ke Lantai Paling Atas Lantai Tiga Ini Adalah Tempat Barang Barang Elektronik Oke Ini Favorit Saya Karena Disini Banyak Alat Alat Musik Sek Ada Kamera Ada Laptop Di Sana Kamera Kita Lihat Ada Barangnya Ada Apa Aja Nikon Nikon Apa Ini D3S D3S Harganya Rp89.000 Ini Canon 7D Rp21.000 Canon Max 2 Max 2 Rp27.000 Dan Ini Nikon D500 Rp100.000 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 Sekarang Ini Boleh Sudah D639.000 S5D Max 4 Rp159.000 Hampir 17 Rp18.000 Mungkin Kalau Nih Sekitar Rp13.000 D500 Rp 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 Bisa Kita Contoh Rp 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 genon genon ini WSM mahal ini 10.000.000 51.000 51.000 berapa ya nah ini alat musik Arya Pro Magna series Rp15.000 area Pro juga Rp7.000 murah-murah ya oh ini lewatnya baru ini dulu nggak seperti ini dirubah semua lewatnya ini merek-murahnya nih kalau yang merek mahal ada di belakang sana Legend itu ada TV lagi dites kayaknya TV gede-gede nah ini gitar-gitar nih Tyler mahal Rp89.000 hampir Rp10.000.000 ini mahal-mhal yang digantungin ini ini dapat Martin & Go tahun 1833 harga Rp228.000.000 hampir Rp25.000.000 ini Epiphone Epiphone mahal-mhal juga ya Epiphone Rp39.000.000 saya dulu ngincer Epiphone enak disini harganya Rp24.000.000 hilang ini bagus ini Epiphone nya tapi saya udah punya gitar model gini banyak model Gibson Les Paul ini sama nih Epiphone juga ini ini lebih enak nih oke kemudian disini juga banyak ampli-ampli gitar atau bass seperti ini ini buat ngetes ini kalau ini PV cuman sayangnya kadang voltasenya 110V jadi nggak bisa dibawa ke Indonesia juga kecuali di modif ini yang gede-gede ini ada mahal juga nih Vox, Vendor ini Vendor kenapa harganya Rp4.900.000 ya ini Rp700.000.000 ini meet in USA kalau di Indonesia saya beli ini meet in US Cuman Rp4.900.000 sekitar Rp600.000.000 kemudian ini ada ini mahal ini Marshall ini Marshall mahal juga ini orange Rp24.000.000 15 Watt mahal juga ini Crash Elliot Rp25.000.000 ya merk-merk keren Vox nah ini murah nih ini buat bass Rp3.900.000 sayangnya ini mungkin listriknya 110 ya 100V ya 100V alias nggak bisa dibakai di Indonesia jadi di modif trafonya atau pakai converter bikinan chord miripin mana miripin japan oh kemudian yang lain apa ini Kak Jong Osurat ini bagus nih Rp19.000 sayangnya Yamaha ini ampli Yamaha Gitar ampli Yamaha Gitar ampli Yamaha harganya Rp2.000.000 ini nah ini bisa dipakai di Indonesia ini karena dia pakai adaptor adaptornya 15 volt kemudian dia bisa pakai oke benar ini ini efeknya inputnya satu ya inputnya satu aja nggak bisa buat sambil nyanyi nah ini Roland microcube kelebihannya Pak dia input aja saya udah punya kayak gini di Indonesia cuman bukan microcube ya apa itu yang lupa serinya tapi agak kebehan dikit ini pakai baterai terus dia bisa pakai adaptornya Bos harganya Rp5.900.000 efeknya lengkap seperti itu lasim lah ya kort biasanya seperti eh Roland biasanya seperti ini standar ini oke ini apa ini Behringer Rp29.000 mahal Rp4.000.000 Behringer di Indonesia murah-murah Rp3.000.000 kemudian ini ada di board kecil edirol kalau ini buat ini nggak terlalu menarik ini BIM di Indonesia JK sound system punya banyak oke ini drum ini ini yang anak saya pengen main ini oke Rp35.000 harganya masih DTX berapa ini DTX 432K kalau baru perasaan berapa ya mending beli baru di Indonesia ini nah ini dia ini aneka apa namanya hidra mesin ini ini eh headphone distribution amplifier saya punya di Indonesia kemudian masih ada oke 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 kemudian ini equalizer ini linesic equalizer ini linesic equalizer linesic ke mixer gede-gede ini POID linesic 7900 ini 3900 roll line roll line equalizer ini mixer ini mixer ini mixer ini mixer bagus juga nih antik nih mixernya 3900 sayangnya ini nggak bisa 220 coba saya cek ini 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 oh listriknya 100V tapi ini mid-injapan 124W bisa sih high converter ya tapi ya mixer nggak terlalu ini ada bus treblenya nggak sih low sama high oh cuma satu aja boleh juga dibeli nanti kita lihat ini efek sekitar 14.000 pos di Indonesia banyak ini efek sekitar sekitar oke nah ini speaker gede-gede nih berapa ini nih 18 kali ya tapi kok keliatan gede banget harganya 29.000 ini ambil-ambil tabung nah banyaknya ambil tabung ini nah ini speaker recording nih hostech 9.900 hostech 1 juta nih hostech juga sayang udah punya banyak ini berapa nih ini merek apa nih 4.900 merek wah nggak jelas nih merek apa nih oh ini begin audio ini nggak tahu narek apa nih oh ini drum elektrik banyak disini 14.000 yamaha dtx explorer ini nah ini nggak jelas medley oke ini ada tip toshiba saya pengen beli ini cuman ini kalau harganya segini sama dengan baru ini baru juga harganya 5.900 oke ini semua elektronik ya ini disini banyak oh ini apa namanya piringan hitam denon 5.000 ayuang ini udah ini ion 2.900 ini Sony 980 tapi ini jangpat tapi kayaknya jangpat itu meskipun jangpat nyala nggak ada masalah dan harganya murah ini hanya seribuan seratus ribuan ya seribu yen ini jangpat semua nih biasanya ini sumbernya dari tempat sampah tadinya ini di Jepang oke kemudian ini ya ini speaker speaker biasa ini 2.900 400 ini jangpat juga ini jadi tadinya dibuang ini ke tempat sampah tapi ini masih bagus ya kayak gini dibuang ke tempat sampah orang Jepang sebenarnya emang buangin barang bagus ke tempat sampah oke oke logitech ini buangnya oke nggak ada yang baru disini ini oke nah disana ada speaker speaker ini ini oke aku speaker audio teknika oh ini bagus nih 2.900 hmm hmm 8 ohm maksimum 30 Watt produksi Taiwan kemudian ini nah ini Yamaha ini ini monitor speaker model aktif ini monitor speaker mobil ini bagus ya sayangnya oke kita lihat berapa ini dia 110 110 pasti ya 100 volt ngangkling ngangkling bisa dimotif sebenarnya ngangklingnya ini pula input ini jpl banyak sekali nih jpl semua bukan jpl ya apa ini ya hai 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 toa kok bikin Indonesia tuh lihat bikin Indonesia kan 90 Watt Hai omitin Indonesia jangkat jangkat tapi harganya 5900 mahal amir 600.000 satu ini yang capotan jari sama tuh metin Indonesia Hai bagaimana yang bikin Indonesia ini satu bikinnya kelebihan takutnya enggak kelihatan seperti itu made in Indonesia yang ini yang tua ini nah ini ada mixer mixer lagi ini jangkat harganya di 400.000 merek apa ini Sony ada yang merek Sony ini ya Hai mixer tua nih Hai nyapan pantom power-pon pantom power buat ini Hai kenyataan 3900 dicampat semua nih harganya nih ampli-ampli ini seribuan 980 dicampat ini tapi nyala ini jibanes 980 kira-kira 100.000 ini banyak ampli-ampli kecil gini Hai nah tuh kan 1500 Yamaha 1900 Hai ya lumayan tuh masih nyala tuh daripada beli baru Nah ini dia yang menarik ini adalah ini adalah vinil so nj ini banyakan artis Jepang sayangnya ini atis barat nih the beetle ini boleh nih saya pengen beli vinil piringan hitam di Indonesia udah langka ini ini night after UK the beetle binget nih the beetle ini the beetle semuanya hai 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 beribu Simon Super Scots Hai porin music Hai musik-musik luar negeri ini Hai klasik up-to-date Hai laku-laku lama ya namanya juga piringan hitam hai 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 oh ini cikor ya hai 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 juga ada nih Hai ini playernya nih hai 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 nyampil-nyampilinya Hai ini speaker pasif merk Sony kemudian kadang ada merk apa ini Hai Goodman mahal 25 juta nih kayunya Wah luar biasa nih kayunya nih kayak seperti bapak saya dulu kalau membeli bikin speaker di kampung lainnya tobel tobel ini kayak kayak kalau mau bikin Hai ngapain nih furniture ini luar biasa gedenya tahun berapa ini dibuatnya Hai merek koral hai 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 Onkyo Hai Nenek tadi vinil-vinilnya di sini koleksinya tapi kebanyakan lagu Jepang saya ini pengen ingin beli juga Hai ini Doraemon pemahal Hai 3900 Hai 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 ini apa nih kok ini seperti terkede juga nih Hai horny satu pasang ini satu set ini ini satu speaker harganya apa satu set ya 298.000 artinya sekitar 40 juta ya gila 40 juta kayunya kayak kayu zaman dulu tapi karena klasiknya itu mungkin bikin mahal Hai nah ini ampli-ampli ini juga mahal juga nih ampli-ampli Hai ampli tabung nih Hai ampli tabung seperti ini ini sayangnya 110 ini limit in Japan ini harganya mahal 118.000 itu hampir 14 juta berarti Hai Nani bose ini posisi posisi memang mahal di Indonesia juga mahal cuman ya Hai mending beli yang lain kayaknya Oke ini merah kepadanya Victor Hai 24.000 Altec Lensing 59.000 Altec Lensing Hai kenapa nih 17.000 ini merah kepadanya Hai teriung nggak jelasnya hai 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 nah ini NSP210 ini Hai NSP210 itu bukannya emang monitor ya ini seperti ini Hai Hai enggak terlalu tertarik dengan speaker Yamaha saya ini tadi orang yang tadi Twitter itu kira-kira gambaran lantai empat ya isinya ini barang-barang elektronik Oh ya semangat efek gitar nih yang banyak memang di Yokohama kalau gini-gini di Yokohama mantep kalau ini akhir-akhir Hai harganya Rp25.000 Rp3.000.000 beli baru Hai pedal Hai tadi udah sini kita ya ini semangat itu SM57 nih buat senerdrum harganya masih Hai mahal juga yang bikin mana lagi audio teknika bersama lagi bekal itu SM57 di bawah ini Ampli buat basmi ngantiknya kecilnya kemudian ini 1095 lebih uniknya kecil Oke ini ya kekabat kita enggak terlalu banyak koleksinya harganya pun ini yang senang analog ini tapi harganya mahal juga satunya ada yang Rp35.000 Rp4.000.000 Rp15.000 ini harganya kan berarti sekitar Rp2.000.000 Rp2.000.000 hatinya kalau kita enggak memang enggak maniak banget dengan karakter soundnya kalau saya dari dulu efek gitar tuh simpelah yang digital nggak mau mikir ngeset ngesetnya nah ini Vio ID ini boleh juga ini Rp9.000 Indonesia berapa ya tapi ampun ini kok jadi Rp7.000 anda lihat ya bisa Hai ini nggak listriknya berapa itu kita dan Max Input yaitu powernya 9V bisa pakai adaptor sendiri nih 9V terus kita turn in SLR itu apa lagi yang itu mikrofon berarti Oh connect Oh untuk nge-link ke efek lain ini ada midinya input output pada mikrofon ini bisa buat sekalian ini ya dengan mikrofon juga di sini masuk ke sini make-in Oh iya looper ini ada loopnya loop looper tab channel nanti coba lihat dulu PAUD HD 500 berapa harganya di Indonesia kalau di Indonesia mahal baru beli ya mahal tekan enggak terlalu ini PC Wow mahal banget tuh 69 oke kira-kira itu ya Coba kita lihat yang lain lagi di sebelah sana ada apa aja yang dijual di lantai ini tiga wonderk ini Hai ini flood 99.000 ini biola 45.000 ini Rp29.000 mahal juga ya Rp29.000 ini 17.000 mahal yang di dalam ini mahal-mahal semua ini 44.000 flood ini Rp29.000 mahal-mahal semua ini ada Rp19.000 ingin juga main flood gitu kayaknya enak tuh Hai Oke kita lihat apa ya paling ya apa yang dijual di sini selainnya tadi enak elektronik ini Rp5.000 ini Rp5.000 ini ampli buat di mall mall tuh 124 Hai orangnya datap zaman dulu Hai tiga ribu nasional Panasonic tetap zaman saya kecilin ngerti jawaban masih 100 wang bisa pakai baterai menarik juga nih kalau masih nyala nasional Panasonic Oke kita lihat belakang Oke ini ada DVD film ya Oh enggak PS3 ini kamera-kamera Pak ada disini jangan dapat ini banyak nih kamera mape catat oke nah ini golf yang 500 500 itu berarti kan Rp50.000 ini yang ini ya Rp500 Oh ini secara jangka Rp500 terapas coba tukang mungkin maksudnya everybody could have at least one to look for life ini gerenda gitu-gitu nih first little skip ini Aki Rp5000 buat mobil ini Aki keren kayaknya ini sepeda ini akal olahraga kebanyakan di belakang ini ini buat bikin api unggun kalau camping ini ini mancing yang seneng mancing bisa beli disini pancing semua nih sayang saya dulu pas kecil seneng mancing sekarang udah nggak nggak ngabisin waktu oke ini pancing-pancing tadi ya kemudian rakyat nah ini rakyat mau nyari rakyat badminton yang yonek gimana ya ini tennis kebanyakan ini ini sepatu badminton ini jenek oh ya semantepnya lima umat nggak ya ukurannya berapa ini kekecilan kayaknya kalau saya nggak tahu kalau yang sebelah ini sama ada sepasang gitu kayaknya nah ini yonek cuman kok nggak ada raket badminton adanya raket tennis ini pancing tadi sama itu talf buat tas buat golf ini juga stick golf semua harganya berapa ini 2.000 yen sekitar 260.000 satunya itu ada drum disana sama ini masih stick golf disini banyak wah ada yang 59.006 juta stick golf semua disini itu ada drum apa itu oh itu abad selancar yang selancar bisa oke kembali ke tadi ya itu kira-kira sinyal lantai 3 semua ya jadi kita udah tahu sinyal lantai 1, 2, dan 3 oke kembali ke tempat tadi oke kalau gitu sampai disini saya tutup dulu kita cukupkan sampai disini ya sudah tahu isinya wonder rack dari lantai 1 2, dan 3 oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati